Ya kembali lagi bersama saya, terakhir kita sudah membuat data pada firebase, bisa kita edit ya. Sebelum ke materi selanjutnya, maka kita akan merapihkan dulu tampilannya ya, karena masih acakan, masih berantakan. Kita lihat dulu, item mhs. Nah kita perintah disini, setiapnya supaya jelas dibaca, yang ini kita hapus constraint-nya, dan kasih 16, ini juga, kasih 16, kasih 16, dan untuk kita kasih board ya, biar terlihat jelas. Dan yang ini kita kecilkan, yang ini alamat ya, alamatnya kita kecilkan. Nah maka, setelah itu, kita run, coba run. Setelah itu, kita run. Maka tampilannya lebih rapi ya. Nah yang akan kita lakukan sekarang adalah, supaya kita memahami tentang relasi. Apa itu relasi, jadi ketika kita klik ini, jadi saya berencana membuat mata kuliah. Nah disini, ketika di klik, akan memunculkan mata kuliah masing-masing yang telah dipilih oleh masing-masing mahasiswa ini. Langsung saja, pertama-tama, kita buat aktiviti baru ya. Aktiviti untuk menambahkan mata kuliah dan menampilkannya. Nah setelah itu, kita bikin layoutnya ya. Kita masukkan, disini adalah, saya berencana menjadikan nama-masing mahasiswa. Lalu kita kasih margin, 16. Dan kita perbesar fontnya jadi 18, lalu bold. Setelah itu, kita tambahkan sebuah text input. Let's constraint ya. Lalu kita kasih margin. Kita hapus isinya dan kasihin adalah mata kuliah. Dan kita beri id, et.matkul. Kita tambah lagi untuk plaintext ya. Kita ganti id-nya, et.matkul. Ini adalah sks. Oh iya. Salah. Jangan et biasa. Berarti untuk sks karena kita akan menggunakan integer disini. Maka kita akan menggunakan number. Make constraint, et, sks. Kita masukkan hint-nya juga, sks. Lalu yang terakhir, belum yang terakhir masih, button ya. Untuk menyimpan mata kuliah yang kita input. Lalu kita kasih margin. Dan tambah matkul. Dan make constraint. Setelah itu kita tambahkan list view. Untuk menampilkan mata kuliah yang sudah kita tambahkan. Kita ganti jadi matkul. constraint. Kita kasih jarak ya. 16 lah. Oh iya. Sebelum itu, kita tambahkan text juga untuk menandakan ini adalah list mata kuliah. Usah kasih ID karena kita nggak akan mengaksesnya di activity ya. List mata kuliah. Kita perbesar. Dan buat. Lalu list view tadi. Kita kasih margin juga ya. LV matkul. Nah setelah itu. Kita membuat item. Item. Disini. Kita inisip deklarasikan. Di. 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 mata kuliah activity ini. Yang pertama tadi ada text view. TV nama yakni text view. Lalu kita punya dua input ya. doa. At. 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 Matkul. D. Teks. Ate. Apa tadi ya. Ate. SKS. Lalu ada button. Batang. Batang. dan matkul kita tulis button dan list view nya healthy matkul list view nah setelah itu kita buat item listener set on item listener nya pada main activity jadi ketika ketika ini di klik maka akan pindah ke activity ini menggunakan inten teman-teman bisa lihat tutorialnya di channel saya tentang inten caranya adalah kita menggunakan list view ini list mhs set on item klik list listener nah disini kita menggunakan adaptor view ya caranya bagaimana tulis saja nah ini parameter position ID lalu isinya adalah kita membuat objek terlebih dahulu untuk mahasiswa supaya kita bisa berpindah sesuai apa yang kita klik dengan caranya adalah get jadi kita akan mendapatkan objek mahasiswa sesuai dengan posisi yang kita klik lalu setelah itu kita membuat inten ya file inten sama dengan inten konteksnya ya adalah kelas ini yakni dis main activity lalu kelas tujuannya adalah add matkul activity nanti class.java setelah itu kita tambahkan extra ya disini inten put extra nah untuk nama dari extra nya kita akan membuat companion object pada matakul activity ya companion object dan objeknya itu adalah pertama saya akan buat eh ekstra nama dan ekstra id karena kita butuh id nya ya dan namanya untuk bisa membuat relasi database terutama id ini jadi kita akan memanggil variable tadi yang ada di add matakul activity caranya bagaimana add matakul activity dot nah ekstra id kita masukkan disini id nya adalah mahasiswa kita panggil objeknya dot id lalu sama juga dengan nama add matakul activity dot ekstra nama mahasiswa dot nama setelah itu kita pilih dengan start activity dan memasukkan intennya lalu lalu pada pada activity tujuan kita tangkap activity nya ya kita tangkap intennya caranya bagaimana adalah kita membuat dulu variable kita nangkap id dulu lah misalnya id sama dengan intent get get string extra ekstra kita masukkan nama stringnya tadi adalah ekstra id nah setelah itu kita juga tangkap namanya file nama sama dengan intent get string ekstra ekstra nama nama setelah itu juga kita membuat sebuah list multiple list ya disini sama seperti pada main activity kita buat kita buat namanya adalah matkul list multiple list mata kuliah nah disini kita perlu membuat ada data data kelas ya mata 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 kuliah nah disini nah disini sama aja seperti ini ya kita bisa kopas tapi kita ganti namanya jadi mata kuliah kita dan kita akan masukkan sks yang bertipe integer jadi kita ganti konstruktor kosongnya menjadi 0 nah setelah itu kita bisa masukkan masukkan mata kuliah disini kita juga panggil nah setelah itu kita membuat multiple listnya multiple list off lalu kita juga disini ini meng-deklarasikan database nya ya let init far ref database reference nah langsung kita inisialisasikan disini yakni ref dot saya lupa kita samakan seperti pada main activity nah seperti ini ya ya ref sama dengan firebase database get instance ref sama dengan firebase get instance get reference get reference reference nya kita buat yang baru ya adalah mata kuliah mata kuliah mata kuliah lalu kita kasih chart jadi tidak langsung di mata kuliah chart nya adalah id nah ini yang penting dalam relasi di firebase ya setelah itu kita membuat customer customer ya button customer nya jadi ketika ketika disave maka akan memanggil fungsi save caranya bagaimana yakni disini kita oh iya kita lupa mendeklarasikan setiap komponen dengan id nya ya mari kita tekan find view by id or.id .tv nama lalu et matkul sama dengan find view by id r.id et matkul dan untuk sks find view nah setelah itu koknya button juga button matkul sama dengan find view button save oh bukan button save oh iya belum button matkul button matkul oke apalagi yang belum kira-kira oh list view nya juga belum ya list lv matkul nya sama dengan find view by id apalagi yang belum kita cek sepertinya sudah lalu kita disini akan menambahkan one click listener pada button ya set set on click listener langsung saja kita buat save matkul untuk itu kita harus membuat fungsi find save matkul nah isinya itu apa nah isinya sama seperti pada main kita coba tiru disini pertama-tama kita tangkap dulu data yang ada pada edit text ya caranya bagaimana ya seperti ini kita bisa file nama matkul sama dengan eti matkul dot text dot to string dot trim dan yang kedua adalah sks sama dengan eti matkul dot sks dot text to string maka kita akan kita akan membuat membuat nah ini kita namanya sks text karena ini masih berbentuk string karena kita akan membuat sks itu menjadi karena file integer ya jadi kita ubah jadi integer sks text dot to integer kita juga bisa ditambahkan trim disini nah setelah itu mari kita lihat lagi apa saja nah pengecekan apakah empty nah disini kita beri kondisi nama matkul is empty maka dijalankan error pada edit text nya ya error matkul harus diisi lalu return kemudian nah disini fungsinya karena kalau integer tidak bisa is empty maka kita gunakan yang string nya is empty et sks dot error sama dengan sks harus diisi lalu kita return nah selanjutnya apa selanjutnya kita menyimpan ke database nya bagaimana nah seperti ini kita buat dulu untuk id nya ya caranya bagaimana matkul id sama dengan tadi ref .push supaya kita dapat key nya key merupakan id yang random setelah itu kita membuat objek dari data class model ya matkul sama dengan matkul sama dengan matkul sama dengan ya kita masukkan apa saja tadi ya ini ada id nama dan sks nama kodi yang ini ya id nama sks ini ada matkul id nama 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 cool dan sks ini kita tambahkan non non 00 asserted ya setelah itu apa lagi kita mengecek apakah kalau id nya tidak kosong maka akan dijalankan perintah ini ya kita copy saja supaya cepat dan ganti matkul.id matkul.id dan kita ganti menjadi matkul nah ketika complete berhasil ditambahkan maka akan menghasilkan matkuliah berhasil ditambahkan nah kita sejauh ini akan sukses menambahkan data pada Firebase selanjutnya kita akan membuat adapter untuk menampilkan list dari matkuliah yang kita inputkan caranya bagaimana hampir sama seperti mahasiswa adapter kita buat dulu kelas matkuliah adapter nah kita kelas matkuliah adapter ray adapter mata kuliah apakah benar seperti itu oh iya kita lupa parameternya ya file atau kita copy saja biar cepat dan ganti beberapa kita ganti disini menjadi matkul list list mata kuliah lalu lalu oh itu konstruktor ini konstruktor ya bukan parameter nah ini untuk parameternya kita masukkan ctx koma layout resource id dan matkul list nah setelah itu kita samakan kita membuat override method get view kita alt insert override method get view nah ini ya lalu kita ok nah maka disini akan meretun kita hapus aja dulu terlebih dahulu kita membuat sebuah layout inflater ya kita kopas aja ini untuk membuat view nya dan pertama-tama kita akan mengambil kita akan membuat item untuk list view dari mata kuliah kita buat ya kita new sini item matkul disini kita linear banget saja biar cepat kita text view lalu lalu kita masukkan text view lagi kita ubah id nya id nya menjadi tv matkul dan ini menjadi tv sks kita ubah kita ubah kita ubah juga supaya lebih besar nama matkul nya dan bold sudah 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 dan kita tambahkan margin live langsung saja di text biar gampang margin live 16dp dan juga untuk sks nya 16dp maka penampilannya akan seperti ini untuk setiap list nya setelah itu kita kembali lagi ke adapter kita tangkap file tv nama matkul sama dengan view find view by id ini adalah text view id nya tadi adalah tv tv nama ya tv matkul dan file untuk tv sks id nya adalah sks setelah itu kita lihat lagi kita contoh saja kita membuat objek mahasiswa disini membuat objek mahasiswa sesuai posisi dari list nya supaya kita tahu yang mana yang akan ditampilkan jadi kita disini buat file matkul sama dengan sama dengan kita masukkan list nya disini matkul list dot position jadi kita akan mendapatkan list sesuai posisi yang kita dapatkan selanjutnya ini tidak usah karena kita tidak ada edit maka kita set text view tadi sesuai matkul ya divino matkul text sama dengan matkul dot nama dan untuk sks sama juga text sama dengan matkul dot sks oh kita harus ubah dulu jadi string nya nah karena ini integer setelah itu kita item saja nah selanjut selanjut kita pada activity kita ambil contoh lagi pada main activity ya dimana dia menampilkan nah disini ya add value event list jadi ketika ada data yang ditambah maka akan menampilkan list jadi caranya bagaimana adalah kita panggil tadi seperti tadi rev add value event listener lalu kita isi objeknya value event listener objek value event listener nah disini kita mengimplement dua metode kita import semuanya import kita ganti adalah on data change nah seperti ini kita samakan juga kita kopas biar cepat menggunakan ada perubahan perubahannya seperti ini bukan mahasiswa tapi matkul ini juga matkul nah ini juga matkul mata kuliah mata kuliah mata kuliah mata kuliah nah ini bukan connectivity tetapi add mata kuliah dan ini juga mata kuliah bukan mata kuliah matkul ini juga itemnya tadi adalah item matkul dan disini untuk bukan list mhs ya tetapi lv matkul untuk list filmnya lv matkul nah maka sudah jadi ya ini bukan matkul list ternyata kita lihat lagi ini adalah apa mhs list itu oh mutable listnya mutable listnya adalah iya matkul list tapi kenapa merah ya kita lihat oh 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 ini bukan mahasiswa adapter tetapi harusnya adalah mata kuliah dan kita membelum nah sudah kan maka benar disini lalu coba kita run nah ketika di klik maka akan pindah activity coba kita tambahkan mata kuliah kalkulus sks nya 3 kita tambah nah sudah kan nah ini kenapa banyak datanya karena sebelumnya saya sudah membuatnya pada firebase nya teman teman juga bisa tambah ya lagi misalnya bahasa Indonesia 2 misalnya kita tambah nah menambahkan jadi seperti itu maka untuk data yang lain juga akan berbeda isinya mata kuliah bahasa inggris 2 nah ini sudah ada sebelumnya saya buat maka akan bertambah kita coba tambah lagi adalah mata kuliah sistem mata kuliah basis data coba ya kita tambah disini nah maka akan nambah basis data ya nah demikian tutorial cara merelasikan data oh ya mungkin teman teman juga mau lihat bagaimana situasi kondisi firebase nya ketika relasi data ini kita coba lihat ke firebase get started lalu crowd app kita lihat database nya nah maka akan ada note kuliah mata kuliah dan note mahasiswa nah yang bisa teman teman lihat disini yang menghubungkan adalah id dari ini nah id nya sama kan nah jadi ini maka akan saling berhubungan berbeda dengan SQL ya yang memiliki primary key maka disini kita akan menyamakan id nya ya nah demikian tutorial tentang relasi data pada firebase semoga membantu terima kasih sudah menonton mungkin yang dari awas sampai akhir mohon maaf bila ada kekurangan selanjutnya masih akan ada materi tentang firebase lagi jadi tunggu saja sampai jumpa selamat menikmati